Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih Mau bikin resep Sambal paru yang enak banget Kita savekan parunya ya Tadi sudah, aku beli di pasar Sudah direbus, tapi direbusnya belum yang matang Sempurna gitu Fluffy Nanti kita rebus lagi Sekarang, kita potong dulu tipis-tipis Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Nanti kita cuci sampai benar-benar bersih Banget, biasanya paru itu kan Banyak banget darahnya Nanti kita cuci berkali-kali Dibilas sampai benar-benar bersih Kalau sudah bersih Ini mau kita rebus lagi Kita siapkan air yang sudah mendidih Kemudian kalau sudah kita akan Masukkan parunya Nah disini untuk menghilangkan Aromanya enggak sedap, aku pakai garam Dan juga asam jawa Kalau bentar Fluffy mau, juga bisa pakai Cuka ya Karena ada beberapa orang Yang enggak terlalu suka aroma jeruan Karena paru Tapi pengen ma'em Nah itu caranya seperti itu Kita rebus Kalau sudah direbus Ini mau kita angkat Kita sisihkan dulu Kemudian kalau sudah dingin Ini mau kita goreng Sekarang gorengnya Siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Masukkan parunya Kita goreng Sampai nanti Warnanya kecoklatan Kayak gini ya Sudah digoreng Ini nanti Mau kita Goreng lagi Sisanya Karena enggak cukup Sekali goreng Jadi aku Menjadi beberapa kali Bagian goreng Cara goreng Juga sama seperti tadi Tinggal kita ceplungi Dalam minyak panas Kita mulai bali Biarkan nanti Sampai warnanya kecoklatan Seperti ini Ini kita angkat Kita sisihkan Setelah ini Kita akan bikin Untuk bahan sambalnya Untuk bahan sambalnya Tadi sudah aku siapkan Bahan-bahannya Ini siapkan Panci yang Sudah diisi air Ini sudah mendidih Kita siapkan cabai Ini cabainya Aku pakai rawit Dan juga ada yang merah keriting Kalau mau bikin sambal paru Sambalnya atau cabainya Enggak boleh pelit-pelit Tarus yang banyak Tambahkan bawang merah Bawang putih Untuk tingkat kepedesannya Bisa disesuaikan aja Dengan selera Flavish Kalau misalnya Flavish Mau pedes banget Bisa tambahkan rawitnya Maksudnya Banyakin rawitnya Dibandingkan Yang merahnya Kalau misalnya Flavish Gak mau terlalu pedes banget Nanti dibanyakin aja Yang bagian Merah keritingnya Untuk menghaluskannya Flavish Disini aku mau menggunakan Meko 4 in 1 S Cruiser Blender Ini cantik banget Bukan cuma cantik Flavish Ini juga terbuat dari Beling Dan untuk mata pisaunya Flavish ini ada 2 Yang satu Kalau misalnya Flavish Mau ngejus buah-buahan Ini Pakai mata pisau Yang ada tulisannya Untuk buah Kalau misalnya Flavish Mau untuk Blender SS-an Nah ini juga ada Mata pisaunya Beda lagi ya Karena ini Mata pisaunya Tajem banget Bisa untuk Menghaluskan es Lebih cepat Dan lebih kuat Nah selain ini Flavish Disini juga Ada yang Choppernya Ini cocok banget Kalau misalnya Flavish Di rumah Kayak aku nih Sukanya masak-masak Kalau mau bikin Basok Basok ayam Basok sapi Basok ikan Udah cocok banget Karena sudah ada Choppernya ya Kalau misalnya Flavish Suka Ngiling-giling kacang Ngiling lombo Ngiling bawang-bawang Juga cocok banget Nah ini juga misalnya Flavish Kalau mau bikin Bumbu halusnya Ada juga nih Pakai yang ini Kalau misalnya Flavish Belum mau pakai Begitu Ngiling Gak Mau langsung pakai Bisa juga ditutup Terus dimasukkan Lemari es Praktis banget Kalau nanti Flavish Masih bingung Cara makainya Gak usah khawatir Flavish Disini ada buku panduannya Ini lengkap banget Nanti Flavish Bisa ikutin disini Nah disini juga lengkap Ada kartu garansinya ya Kalau misalnya Flavish Gak males baca-baca Ini tinggal di Scan aja Barcode-nya Nanti disitu Pasti bisa lihat Langsung Gimana cara Pakai produk Dari meko-nya Nah sekarang Kita mau giling Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan ya Ini aku mau gilingnya Pakai yang choppernya Ini kita Masukkan semuanya Jadi satu Kemudian Kalau sudah Ini mau kita tutup Terus langsung Kita giling Ini karena mata pisau Tajam banget Flavish Sebentar aja Itu udah Halus Ini sudah halus Sekarang Mau kita tumis Pakai Minyak bekas Noreng pari Ya tadi Tadi kan Bumbunya itu sudah Matang Kalau sudah Direbus Flavish Tapi karena Nanti biar wangi Dan makin gurih Lagi Jadi mau kita tumis Apalagi nanti Kita tambahkan lagi Sereh Aromanya Makin wangi Lagi Apinya kecil aja Flavish Saat kita numis Ya Nanti Biar bener-bener Tanek Banget Tambahkan lagi Gula Garam Dan juga Penyedap rasa Aduk-aduk lagi Kemudian Supaya nanti Bumbunya tercampur Sempurna Dan masak Sempurna Tambahkan lagi Sedikit air Kita aduk-aduk Kemudian Kalau bumbunya Sudah tercampur Rata Baru disini Kita akan Masukkan Paru Yang sudah Tadi kita goreng Kita aduk-aduk Biarkan nanti Ngersep Dan juga Bener-bener Tanek Nanti mau kita Gongsong-gongsong Sampai nanti Berminyak lagi Tadi kan sudah Kita kasih air Nanti kita masak lagi Tumis-tumis lagi Sampai Keluar minyaknya lagi Itu artinya Itu sudah Tanek Dan juga Sudah mateng Aromanya Wangi banget Rasanya juga Gurih Nah sekarang Kalau misalnya Sudah mau diangkat Kita masukkan Berasan Jeruk mitis Biar nanti Rasanya itu Pedas Ada gurihnya Sedikit manis Dan juga Kita tambahkan Air Jeruk mitis Biar makin seger lagi Sekarang kita siap Sajikan di meja makan Wah ini sudah jadi Menu yang istilah Banget Flavis Teman-teman Semoga sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah